selamat menikmati selamat menikmati oke everybody sebelum ke tekniknya jadi buah kelapa ini buah yang sangat bermanfaat buat hidup kita karena kelapa ini dari segi kulit segi air, segi pantong segi pohon semuanya bermanfaat buat kehidupan manusia contohnya dari segi tangkalnya ataupun pohonnya bisa dibikin kusen jendela, bahan-bahan dan taluput dari segi buahnya bisa dibuat masak airnya bisa dibuat pengobatan tradisional oke, daripada banyak bacot kita langsung aja ke krealnya jadi kali ini saya ditangtam oleh salah seorang yang komen bang, tolong dong buka kelapanya sambil santuy oke, gak masalah kita akan buka kelapa ini dengan cara santuy menggunakan kampak nanageni 2, 3, 4 ini penampakan kampak oke, langsung aja hal yang harus diperlakukan atau hal yang harus dilakukan oleh teman-teman seperti biasa kita buka ke depannya dulu begitu mudah dengan santuy memuka kempurung atau patok kelapa ini set, set, set bisa pakai teknik jurus gunyuk melempar buah jat, 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 jat jat, jat, jat oi, oi, oi set, set, set set, set tada udah jadi kelapanya mulus tidak terluka dan diingatkan lagi buat kalian hal ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional kita coba sekali lagi kita coba sambil tidur kita sambil tidur coba sambil rebahan wah ini agak susah kawan-kawan mungkin tepulungnya agak aneh iya iya aduh kawan-kawan ini kena mata sambil duduk aja lah ya jadi ketenangan dan aneh gak gali oke teman-teman udah dilihat kita coba sekali lagi kita sambil duduk ntar teman-teman ini pada kotor nih seperti biasa hal yang dilakukan yaitu kupas dulu bagian depannya set 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 jadi saya ini menggunakan teknik jurus kunyuk melempar kuah set perlu konsentrasi yang maksimal dikarenakan si kampak yang tajam ini takut kena jari-jari kalian jadi harus banyak latihan cukup mudah dan sangat simpel baru saya tutorial cara membelah kelabar dengan satu oke terima kasih buat semuanya terima kasih atas tukungannya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf ini sebatas hiburan dan mudah-mudahan ada makna yang tersirat dan ada makna yang tersirat dalam video ini oke dikumur dikunya walaikumsalam semuanya dan mudah-mudahan Terima kasih.